Hey what's up guys, selamat datang kembali ke 29th Fit bersama saya Bobida. Dan di video ini aku mau jelaskan ke kalian berapa pentingnya kalau kita warm up sebelum kita bench press atau kita lakukan exercise-exercise yang lain. Jadi aku sarankan sebelum kalian mulai dengan workout kalian, kejuali kalau kalian latihan kaki kalian, tapi misalnya kalian latihan upper body atau ya terserah mau latihan punggung, latihan arms, latihan shoulders dan lainnya. Karena sering kalian bisa terjadi kalau kalian latihan dengan tidak warm up, kalian bisa cedera ya. Jadi aku juga sering kali misalnya dulu sebelum aku bench press atau sebelum aku bench press, ada rasa sakit di bahu aku dan lainnya. Karena aku tidak warm up dan aku mau tunjukkan kalian hari ini warm up dengan bend. Aku suka banget pakai bend yang kayak tali begini. Kalian juga bisa pakai tera bend atau kalian juga bisa pakai kalau kalian gak punya bend seperti ini kalian juga bisa memakai handuk terserah ya. Yang penting ada bendnya. Yang kalian mau lakukan adalah exercise yang pertama yang kita mau lakukan adalah kita ambil bend kita dan kita stretch di kedepannya. Kalian bisa lihat aku stretch ke depan bukan di sini, stretch ke depan. Kita ambil bend selebar bahu, stretch ke depan. Setelah itu kita angkat bend itu pelan-pelan ke atas kepala kita dan ke belakang, ke shoulders ya. Aku pulang lagi dari belakang dan kalian bisa lihat. Begini oke. Jadi kita lakukan ini 12 kali. Satu, ke depan lagi. Satu, ke depan lagi. Dua, ke depan lagi. Tiga, ke belakang. Empat. Yang penting di sini coba untuk stretch dengan kalian ke atas dan ke bawah dan selalu coba untuk luruskan tangan kalian selurus mungkin ke belakang dan ke depan. Dan pelan-pelan jangan terlalu buru-buru. Oke. Next exercise yang kita mau lakukan sebelum kita mulai dengan bawah tiga adalah sama seperti yang tadi tapi ke side. Ingat sekali lagi kita ambil bend kita. Luruskan tangan kita ke depan dan kita lakukan kayak circle. Sini dan ke sini. Kalian bisa dengan satu gerakan. Ya dari satu gerakan atau seperti aku aku suka stop di sini mulai lagi di sini ke depan. Sini. Sini. Dari samping ke tangan begini. Coba selalu tangan kalian selurus mungkin kalau dia agak bentuk terkadang gak apa-apa juga. Oke. Exercise yang terakhir yang kita mau lakukan sebelum kita mulai dengan buah part kita. Ada loop juga dari side. Tapi kita gak buka ke side-side sini. Tapi kita buka aja dari side. Kita stay di sini. Side. Stay di sini. Side. Stay di sini. 12 kali. Sekarang di sini. Ingat lagi tangan kalian selurus mungkin. Oke. Jadi. TXS ini 12 kali. Yang pertama. Ingat. Luruskan tangan kalian ke belakang. 12 kali. Habis itu. Kayak circle. 12 kali. Habis itu. 12 kali di kiri. 12 kali di kanak. Oke. Dan. Ini aku samankan. Sebelum kalian mulai dengan workout kalian selurus 12 kali. 3 exercise ini. Ini bagus banget. Karena ini pada aku merasa. Aku merasa. Setelah aku lakukan ini. Gak pernah aku merasa kayak sakit di bahu aku lagi. Dan aku bisa merasa lebih warm. Lebih siap buat workout ini guys. Oke. So semoga video bisa membantu kamu. Dalam workout program kamu. Dan cuba tuliskan di comment section kamu mau lihat video yang mana selanjutnya. Dan cool down normal atau apa lagi. Aku pasti senang banget. Aku bisa bikin video buat kalian. Dan jangan lupa untuk check out juga. Instagram dari Bobby Ida. Dan Facebook dari Tuna and Fit. Dan you know who it is. It's your boy. Tuna and Fit. Let's get it.